Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita juga mengapresiasi, tapi kelihatannya kurang tepat, Mbak. Yang pertama adalah belum clear, belum jelas, karena banyak multitafsir. Itu artinya bagaimana nanti lapangnya. Kedua, kebijakan kalau diterapkan akan sulit, Mbak. Karena 20 menit itu kan hitungannya kan apa itu nanti persediaan, penyiapan makanan, atau sudah piring di depan. Ini kan belum jelas. Terus yang ketika tidak efektif. Ada yang lebih esensi dari sekedar diberi kesempatan pelanggan dengan waktu pembatasan 20 menit. Karena urgensi kebutuhan warung makan sekarang itu bukan yang itu. Ada yang dibutuhkan yang lain, yaitu peningkatan penjualan auto-omset. Itu yang kita harapkan. Jadi ada tiga tadi, Mbak. Jadi yang pertama memang... Apakah sudah dijalankan, Pak? Di warteg-warteg yang Anda naungi begitu ya? Ada puluhan ribu auto ini dalam prakteknya sudah dijalankan atau masih... Iya, dijalankan tetapi kan ada tadi, Mbak. Ada kesulitan. Misalnya itu kan ada orang tua. Ini dari teman-teman yang makan. Orang tua ini kan kebetulan pelanggan ini kan banyak. Yang tukang sapu, kebersihan itu kan banyak. Pensunan ya orang-orang tua. Ini kan kalau kita dipaksa suruh 20 menit, ya kan. Sementara, mohon maaf, orang tua tukang makannya pelanggan. Terus nanti tersedak, ya kan. Ini, 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 ya Alhamdulillah belum ada. Tapi prosesnya kan bagaimana? Itu yang kedua. Yang kedua ini, mohon maaf. Ada beberapa driver ojol yang di warteg itu kan dia nunggu. Dia tidak ngomong sama asisten, tapi dia ngomong sama ini, aplikasi kan, order-order gitu kan. Nah, kalau kita mengusir dia, padahal dia belum dapat, apa itu, order-order. Ini kan ribet. Artinya bahwa jangan sampai kita, itu kan, pemilik warteg itu ribet dengan pelanggan. Yang nanti efeknya kan, kita nanti malah ditinggalkan malah pelanggan. Karena kita terlalu ketat dan bagaimana. Nah, ini, ini yang menjadi permasalahan di lapangan. Sehingga, mohon maaf, tidak bisa menjalankan aplikasi ini. Karena tadi, kebijakan kalau diterapkan ini agak sulit. Itu yang di lapangan begitu, Mbak. Itu realitas di lapangan yang dihadapi oleh Anda dan teman-teman yang memiliki warteg. Baik. Baik. Saya ingin penutup ke Mas Aib, Mas Ahmad Arief dari lapor COVID. Ironi, hari-hari ini kita tadi mendengarkan ada banyak hal, termasuk salah satunya yang tadi diceritakan oleh Pak Mukroni. Apa catatan Anda dari lapor COVID, Mas Soal, yang kita lihat hari-hari ini? Ya, terus terang tadi yang diceritakan Pak Mukroni, saya terus-terang tidak paham ya, bagaimana keputusan ini bisa dikeluarkan gitu. Tapi ini menjadi cermin sebenarnya ya, bahwa kebijakan kita yang seringkali membingungkan dalam penanganan pandemi dan komunikasi resikonya yang juga tidak efektif gitu. Mulai dari insentif nakes, laporan kami sampai bulan lalu, misalnya ada 95 yang belum masuk ya, mengaku dia belum terima sekalipun. Sebagian mengaku dipotong seperti yang tadi disampaikan di Nganju, itu juga terjadi di banyak tempat. Di Kertosono juga sama gitu ya, mirip kejadinya di Nganju. Dan di banyak tempat yang lain, bukan hanya di Jawa Timur, hampir di seluruh wilayah Indonesia ada laporan masuk ke kami. Juga ketimpangan soal vaksin ya sebenarnya itu juga mencerminkan bahwa laporan WHO yang terakhir kemarin misalnya, 21 Juli itu menunjukkan masih banyak daerah ya, ada 20 persen nakes di Papua yang bahkan belum sekalipun dapat suntikan vaksin gitu. Juga terjadi di Maluku, di Sulawesi Tengah, dan sekitarnya. Ini menjadi ironis karena ada daerah-daerah lain yang justru berlebih, misalnya di Bali, Kepulauan Rio, dan Sulawesi Utara. Jadi ini ada persoalan ketimpangan yang serius. Dan ini bukan hanya soal teknis kalau menurut saya, tapi juga soal niat baik untuk mengoreksi dan memperbaiki. Dan muaranya salah satunya adalah pada data dan penanganan. Misalnya seperti di Jawa Timur ya, ini juga bukan hanya soal data di Surabaya, tapi ketika terjadi di seluruh kabupaten kota, saya pikir kita perlu melihat dengan baik gitu, bagaimana memperbaikinya gitu. Juga terjadi di daerah-daerah lain di luar Jatim. Sudah satu setengah tahun ya, urusan data kematian, data kasus, belum beres juga gitu. Ini satu hal yang sangat menyudihkan sebenarnya. Dan padahal ini implikasinya serius. Pada dua hal, yang pertama adalah pada kebijakan, terkait zonasi, kapan harus melakukan pembatasan, kapan melonggarkan, dan juga yang paling penting juga adalah implikasi pada persepsi risiko masyarakat, Mbak Nana. Bagaimana kita berharap masyarakat taat prokes kalau mereka tidak menyadari besarnya risiko di sekitarnya. Ini juga soal kepercayaan, kan? Kepercayaan kepada pemerintah yang saya pikir akan tergerus kalau persoalan data yang seperti ini saja tidak bisa selesai. Jadi itu mungkin palasaratan kami. Dan itulah ironi yang kita hadapi hari-hari ini, setelah satu setengah tahun lebih menghadapi pandemi. Baik. Terima kasih Mas Ahmad Arief dari lapor COVID. Pak Mukroni, terima kasih sudah bercerita di Matanajwa malam hari ini. Sehat-sehat terus untuk Pak Mukroni dan juga Mas Ahmad Arief. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyaksikan Matanajwa malam ini sehat semuanya, teman-teman. Insya Allah. Assalamualaikum. Berurusan dengan pandemi memang sangat menyulitkan. Kematian dan kemiskinan serentak jadi ancaman. Nyaris tidak ada yang bisa sepenuhnya menghindar. Secara langsung atau tidak, semua sudah terpapar. Tidak lagi memadai daya tahan orang per orang, sistem sosial politik yang menjadi benteng penghadang. Para pemimpin yang sangkil dan mangkus dalam kebijakan, rakyat bahu-membahu saling mengulurkan pertolongan. Agar ironi demi ironi bisa perlahan-lahan dikurangi, setidaknya jumlah kematian harus dibuat minim sekali. Sebab pandemi tampaknya akan berlangsung lebih lama, mempersiapkan diri jelas langkah yang lebih bijaksana. Tak semua generasi pernah menghadapi wabah yang garang, jenis perang yang kita mutlak harus jadi pemenang. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, Tidur terpendam, menyala dalam hayatku, ruka padamu, ruka padaku, saling lebu, menghalau awan menduk. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, Rekakan harapan, nepis kamu kelahan. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar. Tidakurah nyanyi sunyiku, Kemanusiaan itu terjang pagi, terjang pagi pasti terkejar. Tidakurah nyanyi sunyiku, terjang pagi pasti terkejar. Terima kasih.